Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilo Sutra Praika Ardita Absari, kelas 10 atau KP1, nomor absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Fungsi surat, 1. Wakil dari pengirim atau penulis, 2. Bahan pembuktian, 3. Pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, 4. Alat pengukur kegiatan organisasi, 5. Bahan pengingat surat, mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya baginya. Prosedur pengelolaan surat masuk dan keluar 1. Prosedur pengelolaan surat masuk Prosedur pengelolaan surat yang baik hendaknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut A. Penerimaan Tugas penerimaan adalah 1. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk 2. Meneliti ketepatan alamat si pengirim surat 3. Menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian 4. Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah diterima B. Penyortiran Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk mengelola lebih lanjut C. Pencatatan Setelah surat dicatat, distempel, atau cap, serta memeriksa ketepatan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima Maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan D. Mengagendakan surat masuk Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian Buku ini bisa disebut buku agenda masuk atau daily mile record Petugasnya dinamakan agendaris atau mile cleric Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk E. Pengarahan dan penarusan Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengelolahnya F. Penyampaian surat Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut 1. Surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intent 2. Menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan 3. Petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan Yang G. Menyimpan berkas atau arsip surat masuk Penyimpanan berkas atau arsip surat masuk dari pimpinan dilakukan oleh unit pengolah dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku untuk kantor tersebut 2. Prosedur pengelolaan surat masuk A. Pembuatan konsep surat disusun sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki pimpinan B. Pengetikan Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat diserahkan kepada unit pengolah Kemudian kepala unit pengolah harus tekun dan teliti mentaklik hasil pengetikan konsep surat hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat atau net surat setelah melakukan koreksi kesalahan C. Mengetik surat dalam bentuk akhir Konsep yang telah disertujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat D. Penanda tanganan Net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menanda tangani E. Pencatatan Dalam pencatatan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut 1. Net surat yang telah ditanda tangani dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop 2. Surat dinas resmi ini lebih dahulu dicatat buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis 3. Surat dinas setelah selesai dicatat dalam buku verbal kemudian surat tersebut siap untuk dikirim Surat masuk dalam keadaan tertutup dapat dibedakan menjadi surat pribadi, surat dinas, dan surat rahasia A. Surat pribadi adalah surat dari perseorangan kepada orang lain atau kepada organisasi Dilihat dari isinya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi 1. Surat pribadi yang bersifat resmi yaitu surat yang dikirim kepada pejabat instasi atau kepada organisasi Contoh permohonan surat lamaran pekerjaan Surat pribadi yang bersifat resmi harus menggunakan bahasa yang standar atau bahasa resmi 2. Surat yang bersifat pribadi atau brief Contohnya adalah surat kepada teman, kerabat, atau keluarga Surat pribadi memiliki kebebasan, suasana yang akrab, serta santai B. Surat dinas dibagi menjadi beberapa antara lain 1. Surat dinas pemerintah adalah surat yang digunakan oleh instasi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan 2. Surat niaga adalah surat yang terutama dipakai oleh perusahaan niaga untuk urusan perniagaan atau bisnis atau jual beli C. Surat rahasia Surat rahasia adalah surat yang boleh dibuka dan diketahui isinya oleh orang yang dituju Untuk menjaga keamanan isinya, surat rahasia harus memakai sampul lebih dari satu Dan pada sampul dituliskan kata rahasia atau konfidensial atau RHS Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini Saya ucapkan terima kasih Selamat menikmati